Yah, tutup Gimana dong? Gimana dong? Coba lihat dulu tutupnya sampai kapan Apa tutup bentar doang atau belum buka? Ntar ya, ntar gua patir dulu, udah susah loh kalo kayak gini Oh dia buka jam 3 2.50 Jadi kita masih kurang 10 menit Yaudah deh, gini deh sambil kita nunggu, nanti gua kasih lalu sulap, oke? Oke, jadi sambil kita nunggu, gua bakal kasih lihat kalian satu trik sulap sederhana dengan serta stali Perhatikan baik-baik, ini trik sulap paling cepat di dunia Ini trik membuat simpul dengan satu tangan paling cepat di dunia Satu kas talik Satu tangan What? Jangan ketip Satu simpul Dan ini simpul paling cepat di dunia Nah kalo kalian pengen belajar trik ini, jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya Jangan lupa pencet tombol loncengnya Jadi kalian bisa tau kapan gua upload video lagi You know what? Ayo kita mulai sekarang Itu udah nyala belum? Udah nyala ya Ini kalo dimasukinnya gua Gua ada wasabi nih, ya Mau makan wasabinya serius Ini wasabi Kalo maksudnya mau makan wasabi Masa aja Dia ga bisa main belajar gua Dia ga bisa main belajar Jadi kita tes aja Kalo lu masukin bola belajar ini Ini wasabi gua makan Langsung Makannya semana Banyak lah lumayan abisin AtauSBI Gaya cdok A Państwa A A Ha haa Apa aku bilang? Apa ku bilang bangah? Enggir.. 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 Oke, jadi hari ini gue bakal kasih ke kalian sesuatu yang spesial banget Perhatiin posisi bola putihnya Perhatiin posisi bola satunya Oke, kalau kalian bisa lihat Semua akses ke bola satu kehalang Kita mau pakai jambung gak bisa Kita mau ambil ban dihalangin bola lima Bola ambil ban sebelah situ juga gak bisa Oke, nah jadi ini kesempatan yang bagus banget Buat kita pakai yang namanya L-Shot Perhatikan baik-baik This is a very beautiful shot Dan hari ini kita bakal belajarin gimana caranya ngelakuit shot ini Waktu bola putihnya dateng Kalau lu kenanya, lihat kita tes aja nih Kalau lu kenanya disini nih Tuh, pasti balik Kalau lu kenanya tepat di pojokan Tapi dia kenanya tipis nih Dia kesini, lihat nih Bener ya? Lihat kan arahnya kan? Jadi ponesinya L-Shot adalah Dia gak bisa bentuk siku-siku Kalau dia siku-siku itu susah banget Jadi dia harus agak piring dikit Jadi kalau posisi bola putih disini Bola putihnya disini Itu susah banget ngambilnya Oke, nah posisi yang ideal buat gua Buat gua loh ini ya Adalah dia bola putih harus ada disini dikit Jadi baru disini agak gampang Oke, nah itu yang pertama Yang kedua Dan gua harus ngomong disini Karena nanti kamera bakal dari sebelah sini Dan audio gua gak bener-bener Yang kedua adalah Gua bakal pakai follow kiri atas Dan follow-nya jangan dikedut ya Follow-nya itu didorong aja Aku minta kamera ambil dari belakang Supaya bisa ngeliat Oke, jadi hari ini sebelum kita mulai Gua bakal ngajarin kalian Gimana cara break dengan baik dan benar Jadi, sebenarnya gak ada aturan yang 100% pasti Untuk serata semua orang Tapi kalau gua pribadi Yang gua pakai caranya seperti ini Gua paling gak bisa nih Kalau lu perhatiin ya Gua paling susah itu kalau nge-break itu disini Karena posisi gua gak enak banget Jadi kalau gua nge-break Gua pasti pilihan gua adalah Bridge gua di atas meja kayak gini Karena gua bisa lebih kontrol Mau ke bawah atau ke atas Terus Yang kedua friction-nya itu lebih sedikit Ya, kalau gua pakai close bridge kayak gini Loop bridge kayak gini Gua gesekannya terlalu banyak Gua berasa kayaknya kurang kenceng Oke, jadi gua lebih suka taruh di atas meja Karena disini kita udah Kita udah mengeliminasi banyak gesekan Ya guys, sisanya tinggal power free doang Kita kencangin Gua yairin bola sebesar-besar Mau pakai draw shot, follow shot Itu selera Buat gua sih itu aja sih Gua gak pernah mikir Halus gimana banget sih Kecuali lu main pattern wrecking Kecuali lu main curang Kalau lu main curang Lu hafalin beberapa pattern Ya, lu butuh follow Atau lu butuh draw shot Oke Yang paling penting jangan lupa di-chock lah Udah itu aja Perhatikan berguna Power break Ambil dari yang bikin Gua biasa mulai dari sini Bola sebenernya langsung masuk Pastiin sebelum kita mulai break Bolanya itu semuanya disini nempel semua Semua Itu yang kita mau Jadi next event kita adalah Kita harus Chock steaknya Sebagus mungkin Tebul Karena kita gak mau misku di break Nah Ini sih sebenernya opsional ya Di setiap orang ya Kalau gua megang steaknya itu Suka di balance pointnya Jadi gak terlalu berat ke depan Gak terlalu berat ke belakang Jadi gua punya control Paling gampang ya Lu nyarinya tuh gini nih Nah disini nih Detik seimbangnya Gua pegang kurang bidis gitu Agak mundur dikit ke belakang Oke Jadi gua mau Bisa ngerasain bobot sticknya Kalau disini terlalu seimbang Gak enak Gua agak Jadi dari sini gua Mundur satu grip ke belakang Jadi kalau gua break Gua selalu taruh Bolanya di sebelah sini Grip yang gua pake kayak gini nih Nah Nah kalau lu pikir-pikir nih Grip kayak gini nih Gesekannya itu cuma dikit banget nih Ya kan Dia ke meja udah gak ada gesekan Karena kan licin ke meja kan Terus kuku And then gua taruh Kelonjok gua disini Ini disini Buat kainan saya Buat jadi real Kalau bisa ngariknya jangan terlalu jauh Kalau lu terlalu jauh nih Tipnya ini kena kainnya Coknya ilang dikit nanti Lu bisa miskiw Jadi kira-kira aja Enaknya lu jadiin segini Nah kira-kira Nah kalau lu mau follow Lu mau tarik terserah lu Tapi kalau gua Lu biasanya gua setelah aja Gua shot di tengah Gua kebera yang kencang Gua biasanya gua ngungguin badan gua dikit Ambil beberapa kali swing shot Beberapa kali And then Jadi itu cara gua nge-break Gua pernah denger katanya Kalau break yang bagus Bola putihnya itu pasti lompat dikit Tapi apa gunanya lompat Kalau gak ada yang masuk Kalau misalnya bola 1 itu bola 9 Ngarak ke kantong kayak gini Ini hukum dasar dunia bidar lah Semua orang main bidar pasti tau Kalau misalnya bola 1 bola 9 Nempel kayak gini nih Lo pukul dari mana aja Yang nanti kena bola 1 9 masuk-masuk Bener gak? Karena dia kan frozen kan Coba aja Karena dia udah ngarak Pukul Dari mana aja Ambil dari jauh dikit Shotnya Pasti masuk bola 9 Masuk-masuk Betul? Ini nih Angkat ya Ngarak ke kantong gak sticknya? Nggak Melesan Melesan dari kantong kan Sarang gua bikin kayak gini nih Nah Kualanya frozen ya Tembak Masuk bola 9 Ini yang paling penting itu adalah Dua bola ini Kiss Jadi kalau kalian lihat jalurnya Jalurnya tarasono Spikin Jadi kalau kita pukul Bola-nya gak bakal masuk Oke Nah disini nih Yang perlu kita lakuin adalah Kita akan pakai efek Kini habis Berhati-baik Bola-nya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton